Warahmatullahi Wabarakatuh Cerita dimulai dengan mempertemukan seorang pria bernama Maran dan seorang perempuan bernama Bomi Mereka tengah mengadakan pertemuan antara dua keluarga untuk membicarakan perjodohan mereka Sekilas, mereka saling membicarakan mimpi mereka Maran ingin membuat maskapai penerbangan dan Bomi ingin membuat sebuah toko kue Namun, kedua keluarga tidak menemukan kesepakatan Saat malam hari Maran menceritakan masa lalunya pada Bomi Lantas, kita akan pergi ke masa lalu memperlihatkan Maran yang begitu mengagumi ayahnya yang seorang guru Ayahnya dulu menginginkan di daerahnya mendapatkan akses stasiun kereta api agar transportasi warga desanya dapat lebih mudah Ayahnya terus mengirim surat kepada pemerintah Namun, tak ada perubahan hingga Maran menjadi dewasa Maran bersama warga desanya melakukan demonstrasi tepat di atas rel kereta menunggu kereta api yang lewat Para polisi dengan segera membubarkan mereka dan keributan pun tak dapat terelakan Ayah Maran marah karena mendengar Maran melakukan aksi demonstrasi yang berbahaya karena selama ini ayahnya melakukan jalan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan warga desanya Sedangkan anaknya sendiri melakukan jalan yang berbeda darinya Maran pun berdebat dengan ayahnya Menurut Maran, ayahnya hanya menghabiskan waktu dengan terus menulis tetapi tujuannya sama sekali tidak tercapai Ayahnya terlalu idealis sehingga waktu mereka hanya terbuang sia-sia dan hanya rasa sengsara yang timbul Mendengar semua ucapan anaknya Ayah Maran dengan luapan rasa sedih mengucapkan Setelah kejadian itu Maran pergi dan bergabung dengan angkatan udara Sampai suatu ketika Maran menelpon keluarganya Ia diberikan waktu 3 menit untuk berbicara melalui telpon Orang tua Maran begitu bangga pada Maran telah menjadi angkatan udara Ayah Maran sangat ingin kembali mendengar suara anaknya Sayangnya jaringan tidak begitu baik yang membuat mereka tidak dapat mendengarkan suara Maran dan menganggap bahwa Maran masih marah padanya Cerita masa lalu Maran pun terputus karena keluarga Bomi mengganggu dan menyuruh Bomi untuk masuk ke dalam Kesokan harinya Bomi dan keluarganya pergi Maran ketika itu mencukur rambutnya lebih rapi dan perjodohan mereka langsung ditolak oleh Bomi Tetapi Bomi berpesan untuk mewujudkan impian mereka terlebih dahulu Maran dengan pesawatnya dan Bomi dengan toko kuenya Akhirnya Maran memulai jalan menuju mimpinya Maran memesan tiket untuk kelas bisnis dan di dalam bandara ia bertemu dengan seorang perempuan Ia adalah seorang yang bekerja di sebuah media lebih tepatnya radio Maran sebenarnya mengetahui bahwa salah satu pendiri maskapai sedang melakukan penerbangan dari Chennai ke Mumbai Maran bermaksud akan menemuinya secara langsung dalam pesawat orang itu bernama Pares Maran pun menjelaskan pada Pares tentang tujuannya untuk mendirikan maskapai penerbangannya sendiri yang akan ia buat untuk orang biasa dengan harga yang cukup murah Maran berencana untuk bekerja sama dengan Pares Pares dengan jelas menolaknya karena ide Maran sungguh tidak menguntungkan baginya dengan sekejap Paras menyuruh pramugara untuk menempatkan Maran ke kelas ekonomi karena Maran sudah membayar tiket yang begitu mahal ia pun menolak Paras yang begitu perfeksionis menyuruh pilot untuk mengubah rute penerbangan dengan kembali ke Chennai dan mengatakan setelah diusir keluar Maran dihampiri oleh seorang bernama Prakas Babu kita akan panggil Babu kebetulan ia berada di kelas bisnis dan mendengarkan semua ide yang Maran sampaikan pada Paras Maran pun menjelaskan idenya lebih lanjut di sebuah restoran mendengar semua ide Maran Babu menyuruhnya untuk datang ke kantornya bulan depan untuk meyakinkan para anggota dewan agar idenya dapat disetujui kemudian Maran kembali bertemu dengan Bomi saat ini usaha Bomi sedang berjalan dengan begitu lancar Bomi memberitahukan pada Maran bahwa dia sudah menikah Maran pergi dengan kesal bahkan meledek kue di toko Bomi keesokan harinya Maran mengetahui bahwa Bomi berbohong mengenai statusnya Maran pergi menemui Bomi yang sedang menyebarkan promo brosur tokonya Maran tiba-tiba langsung melamar Bomi Bomi menerimanya dengan syarat bahwa bisnis, impian, dan uang atau penghasilan adalah urusan mereka masing-masing dan tidak akan dicampur adukan setelah mereka menikah nanti lalu dengan segera mereka melangsungkan pernikahan dan menjadi keluarga yang bahagia singkat cerita ide Maran disetujui oleh para dewan yang ada di kantor Babu dengan menjelaskan tentang bagaimana mereka mendapatkan keuntungan walaupun mereka menekan biaya tiket yang begitu murah lantas, untuk menjalankan ide Maran Babu menyuruh Maran untuk menyiapkan uang yang cukup besar untuk menyewa sebuah pesawat karena Babu khawatir bahwa pesawat yang mereka incar akan menaikkan tarifnya serta ide Maran bisa juga digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan dana yang besar Maran meminjam uang pada seseorang dengan menggadaikan rumah dan lahan pertanian orang tuanya langkah selanjutnya adalah Maran butuh mendapatkan lisensi atau izin resmi dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara untuk membuat maskapai penerbangannya Maran pun pergi ke New Delhi untuk mendapatkan izin tersebut tetapi Direktur Jenderal di sana mempersulit Maran dan sama sekali tidak memproses berkas milik Maran akhirnya Maran yang sudah menunggu hari demi hari meminta pada Citra untuk membantunya menemui Presiden Maran pun menceritakan kembali kenapa ia sangat menginginkan membuat maskapai penerbangan untuk daerahnya lalu kita akan kembali ke cerita masa lalu Maran ia mendapatkan telpon dari ibunya mengabarkan bahwa ayahnya tengah terjatuh sakit sudah dua minggu lamanya ia terbaring di tempat tidur Maran dengan segera hendak pulang ke rumah menggunakan pesawat terbang tetapi tiket kelas ekonomi telah habis menyisakan kelas bisnis yang harganya jauh lebih mahal karena keadaan yang begitu genting ia memohon pada para penumpang di bandara untuk meminjamkan ia uang tak ada satupun yang bersedia meminjamkannya Maran yang sudah mulai meresahkan langsung diusir oleh para petugas keamanan bandara terpaksa demi sang ayah Maran mengambil rute darat yang jauh memutar di rumah Maran ayah Maran yang sakit melihat Maran pulang menggunakan seragam angkatan udara dengan tangis yang jatuh di pipinya ia menghubuskan nafas terakhirnya ternyata yang ia lihat hanya halusinasi kehadiran anaknya Maran pulang hanya menyisakan kesedihan dari air mata sang ibu selama hidup sang ayah ia menulis berbagai surat tentang anaknya yang begitu ia banggakan dengan kejadian itu Maran berkeinginan menjalankan mas kape penerbangannya sendiri agar orang-orang sepertinya dapat terbang dengan mudah untuk pulang dan pergi ke tempat yang mereka inginkan akhirnya Maran mendapatkan surat keputusan dari presiden dan secara langsung mau tidak mau Direkturat Jenderal harus menandatangani surat izin milik Maran akhirnya mas kape bernama Dekan Air dapat dibangun sayangnya Paris kembali bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara untuk menerbitkan peraturan baru bahwa semua pesawat yang beroperasi harus memiliki cetak biru dimana tipe pesawat yang bekerjasama dengan Dekan Air tidak memberikan cetak biru karena itu merupakan rahasia perusahaan yang membuat mereka terkena denda bahkan saat Maran ketemu dengan Babu Babu membeberkan rencananya mendekati Maran dan bekerjasama dengannya semua itu hanya untuk menjebak Maran atas perintah dari Paris yang membuat Maran sama sekali tidak dapat memujudkan mimpinya dan terjebak dengan utang yang menumpuk Maran merenungi kesialannya dan membuat pertengkaran dengan istrinya istrinya berucap dengan nada kesal bahwa ia sangat percaya dengan mimpi Maran yang akan membawa orang biasa terbang di udara pertengkaran mereka tidak begitu lama karena Maran sadar bahwa ia benar-benar salah bersikap kasar dengan istrinya di hari itu Maran diberitahukan pada istrinya bahwa saat ini dia sedang mengandung ada hari dimana Maran mendapatkan ide dari seekor burung pipit yang ukurannya tidak besar dan juga tidak terbang terlalu tinggi Maran berencana mengambil pesawat kargo yang diubah menjadi pesawat penumpang untuk membangun idenya kembali Maran perlu mendapatkan dana Maran dengan rasa tidak enak hati harus meminjam uang istrinya mengingat persyaratan menikah waktu itu Bomi tentu saja dengan senang hati memberikannya dan berucap bukan hanya dari istrinya Maran juga mendapatkan bantuan dari kerabat dan orang-orang di desanya kemudian karena semua bandara utama berada di bawah kendali pares membuat Maran merenovasi bandara yang sudah tidak terpakai serta mempekerjakan para pensiunan penerbangan militer dimana pilot sipil dapat pensiun di usia 61 tahun sedangkan pilot angkatan udara telah pensiun 57 tahun jadi mereka masih dapat menerbangkan pesawat 4 tahun lagi tiba masa dimana pesawat dekan air mengadakan uji coba penerbangan saat mereka ingin mendarat lagi-lagi pares berulah dengan menyabot Tase menara pengawas dengan tidak memberi isin pendaratan Maran pun menyuruh pilot untuk melakukan pendaratan darurat di pangkalan militer karena saat ini bahan bakar mereka telah habis karena tindakan memasuki area militer tanpa izin Maran harus dikenakan sanksi berupa denda oleh komandan militer yang merupakan mantan atasan Maran sewaktu masih menjadi seorang kadet kemudian di hari penerbangan perdana maskapai dekan air pun dibuka dengan mengundang perdana menteri dan para media saat ingin lepas landas terjadi kerusakan di bagian mesin dan membahayakan para penumpang yang membuat penerbangan perdana mereka gagal total di hari yang sama setelah kegagalan yang dialami dekan air Maran pun mendapati kabar bahwa ia telah menjadi seorang ayah para petugas keselamatan melakukan investigasi dekan air sang pilot menjelaskan bahwa insiden itu terjadi karena kelalaiannya ia lupa menutup tangki bahan bakar dekan air lolos dari sanksi dan tetap dapat beroperasi ternyata sang pilot dibayar oleh Paris yang secara sengaja membuat kerusakan dalam penerbangan tersebut tetapi Maran tidak memecatnya karena usia sang pilot kurang lebih sama dengan usia ayahnya walaupun dekan air masih diizinkan untuk terbang tetapi awak media telah menerbitkan berbagai berita tentang kelayakan dan keselamatan yang diterapkan oleh dekan air ada salah satu investor kaya raya ingin bekerjasama dengan Maran sang investor menginginkan penerbangan dengan harga tinggi yang sangat berbeda dengan tujuan Maran sebenarnya yang membuat mereka tidak dapat bekerjasama Maran masih mencoba meyakinkan masyarakat dengan bantuan citra dalam sebuah radio Maran menjelaskan bahwa maskapainya adalah transportasi yang amat dan telah melewati berbagai peraturan keselamatan internasional ia juga menyindir Paris yang takut bisnisnya dimasuki oleh orang biasa seperti Maran yang menghalalkan segala cara untuk menggagalkan usahanya Paris juga tidak tinggal diam ia juga menyindir maskapai dekan air yang tidak dapat menjaga protokol keselamatan dan Maran menjelaskan untuk masyarakat yang tidak percaya akan maskapai penerbangan dekan air Maran melakukan tes keamanan dengan membawa tiga orang yang ia cintai yaitu ibu istri dan anaknya keesokan harinya pesawat dekan air siap untuk mengudara tetapi tak ada satupun penumpang yang datang selain Maran dan keluarganya yang membuat penerbangan harus dibatalkan teman Maran yang mengurus penjualan tiket pergi menemui Maran dengan penuh penyesalan dan meminta maaf padanya di akhir cerita teman Maran menjelaskan ia melakukan kesalahan dalam penginputan penjualan tiket dimana tiket mereka terjual habis dengan rute yang berbeda di bandara itu dekan air pun mendarat Maran menyambut para penumpang pesawat dekan air yang berisi warga-warga desa dan juga ibunya yang membawa serta foto ayah Maran di saat itu juga Paris mengucapkan selamat pada Maran dan meminta untuk bekerjasama akhirnya dengan penuh pertimbangan Maran dengan jelas menolaknya oke selesai sudah ceritanya saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata saya setia pamit selamat menikmati